Menjelang prosesi sebelum pernikahan, Lesti Kejora adakan pengajian tertutup di rumahnya. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis. Sukses buat para netizen seantero Indonesia, BAPER, Reski Bilar dan Lesti Kejora semakin lengket dari hari ke hari sudah menjadikan kerja menjadi tanda lain kemesraan yang membuat mereka bisa bertemu setiap hari. Menanggapi soal kemesraan hubungannya, Reski sendiri mengaku sudah begitu nyaman dengan pelantung lagu Kulepas dengan ikhlas tersebut. Hubungan Reski Bilar dan Lesti Kejora memang sedang panas-panasnya untuk diperbincangkan di tengah publik. Kemistri yang sering ditampilkan di atas panggung, juga kemesraan yang sering ditampilkan di luar membuat netizen BAPER dengan kisah Reski Bilar dan Lesti Kejora saat ini. Melihat hubungannya dengan Lesti, Reski belak-belakan mengaku bahwa mantan Reski The Academy adalah perempuan idamannya. Nama Lesti Kejora dan Reski Bilar Center diberitakan di berbagai media, pasalnya keduanya dijodoh-jodohkan oleh netizen karena dianggap memiliki nasib yang sama dalam kisah asmara. Lesti dan Bilar memang diketahui telah ditinggal menikah oleh orang yang berarti bagi mereka. Apalagi baru-baru ini yang cukup menggegerkan dan mengejutkan publik yaitu Reski Bilar menghadiahkan sebuah apartemen mewah bermilai 2 miliar rupiah kepada Lesti Kejora. Banyak yang mengatakan bahwa apartemen tersebut merupakan mahar untuk masa depan Reski Bilar dan Lesti Kejora nantinya. Reski Bilar tampaknya semakin menunjukkan keseriusan hubungannya dengan Lesti Andriani. Pasalnya, Bilar belum lama ini mengajak penyanyi dangdut yang dikenal sebagai Lesti Kejora tersebut ke kantor sebuah perusahaan properti. Benar saja perusahaan properti tersebut mengungkapkan bahwa Bilar sudah membeli satu unit apartemen untuk diberikan kepada Lesti Kejora melalui postingan e-Instagram. Bilar pun berterima kasih kepada pihak perusahaan tersebut. Meskipun, Lesti Kejora sudah menjelaskan bahwa apartemen mewah yang diberikan Reski Bilar kepadanya merupakan sebuah tanda terima kasih Reski kepada Lesti. Namun, banyak yang menduga bahwa apartemen tersebut merupakan salah satu mahar yang akan diberikan kepada Lesti saat pernikahan nanti. Namun, baru-baru ini yang cukup menggegerkan publik iaitu Lesti Kejora mengadakan pengajian di rumah pribadinya. Banyak yang mengatakan bahwa hal itu dilakukan oleh Lesti untuk mendoakan dirinya dan Reski Bilar saat prosesi lamaran sampai ke pernikahan nanti berjalan lancar. Sayangnya, keduanya antara Reski Bilar dan Lesti Kejora belum mengklarifikasikan tentang kabar yang beredar itu. Namun, para Leslar hanya berdoa apapun yang dilakukan oleh Lesti dan Reski Bilar bisa berjalan lancar sampai hari H nanti. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.